Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrani dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Seorang begal berinisial NV, 22 tahun menangis memanggil ibunya saat dibekuk pihak kepolisian diri Jang Lebong, Bengkulu. Sosok pelaku merupakan bagian dari komplotan begal yang kerap meresahkan masyarakat. Terungkap ia juga seorang residivis kasus pencurian motor. Dikutip dari Tribun Bengkulu.com pada Jumat 18 Februari 2022, saat reskim Polres Rejang Lebong, Ibtu Deni Vita KBU memberikan penjelasan, NV tergabung dalam komplotan begal. Komplotan tersebut tak segan membunuh korbannya saat beraksi. Dalam kasus ini, NV mengambil motor korban. Ia merusak kunci kontak motor dengan alat yang ia gunakan. Setelah berhasil, ia melarikan diri menggunakan motor tersebut. Saat sedang berada di salah satu kontor ponsel, NV ditangkap di kelurahan airbang Curup Tengah. NV sempat melakukan perlawanan ke petugas, namun petugas berhasil melumpukannya dengan timah panas. Ibtu Deni Vita menerangkan pelaku curanmor ini sudah beraksi di 4 TKP. Laporan yang diterima sudah 3 TKP dan 1 TKP lagi belum dibuat. Salah satu pelaku juga merupakan residivis dengan pemberatan yang korbannya meninggal. Terkait tindakan petugas ini, Kasat Reskim Polres Rejang Lebong AKP Samsung S. Hutapea menuturkan, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pengembangan untuk kasus ini. Diketahui ada pelaku lain berinisial RN. Pelaku dan sejumlah barang bukti lantas diamankan kema Polres Rejang Lebong. Hal ini karena untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpos. Dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpos News Video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax